Pemirsa hujan yang disertai dengan angin kencang melanda wilayah di Kabupaten Cianjur yang mengakibatkan belasan rumah warga mengalami rusak berat tertimpa pohon yang tumbang Jumat sore dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebanyak 17 rumah di Kampung Neglasari, Desa Sukamanah, Kecamatan Sibeber, Kabupaten Cianjur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah karena sebagian rumah warga mengalami rusak berat tertimpa pohon yang tumbang. Menurut Ketua RW, Fahrudin, sebelumnya kejadian ada suara gemuruh disertai hujan dan angin. Warga yang berada di dalam rumah mulai panik dan keluar mencari tempat yang aman saat kejadian. Pada saat kejadian, angin kencang membuat sebagian atap rumah milik warga berterbangan dan ambruk tertimpa pohon yang tumbang. Setelah kejadian, sebagian warga berusaha mengevakuasi dan bergotong royong memotong pohon yang tumbang menimpa rumah warga. Selain itu, warga juga memasang genting atap rumah yang berterbangan akibat puting beliung. Cari keluarga, cari keluarga, banyak kayu yang tumbang, dinumpah rumah, ada berapa rumah, bahkan rumah yang di bawah itu di R01, atapnya habis sampai masuk air ke dalam. Ada berapa rumah yang tercatat, Pak? Ada berapa rumah yang tercatat? Tercatat ada tujuh rumah. Hingga saat ini, pihak BPBD Kabupaten Cianjur ikut serta membantu warga dan mendata rumah yang rusak akibat angin puting beliung tersebut.